Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani perawatan COVID-19. Harus menjalani isolasi seorang diri, tidak ada yang menjenguk. Hingga berbagai kegiatan yang menjadi sangat terbatas. Meski begitu, perlu kita sadari COVID-19 bukanlah akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, Corona bisa diatasi. Melalui program pendampingan dokter pribadi, kami akan selalu ada, kapanpun dan dimanapun. Untuk mendampingi dan memberikan bimbingan medis di setiap langkah pemulihanmu. Bersama kita melawan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19. Ingat, tak mau kita sendiri, kami ada di sini. Halo mempelai Kristus, shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum memulai ibadah online kali ini, ada baiknya kita menyimak beberapa informasi menarik untuk Anda. Dari nol, tidak punya apa-apa, ditolak, didiamkan, bahkan pernah diusir. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Butuh mental yang baja dan kegigian yang kuat. Saya catat dengan detil apa yang saya mimpikan, apa yang ingin saya raih. Saya berpikir, kalau kita mau mencoba, kita pasti bisa. Saat kita berserah kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap usaha kita, Tuhan tolong dan buka jalan. Bisnis ini adalah milik Tuhan. Saya doakan, saya imani bahwa saya sudah menerimanya. Memulai Kristus, Gereja Petani Salatiga membuka kesempatan bagi Anda untuk didoakan, berbagi cerita tentang permasalahan hidup melalui sebuah acara ruang doa dan konseling yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Di dalam acara ini kami menghadirkan beberapa konselor yang akan membantu dan mendoakan Anda dalam menghadapi permasalahan pribadi Anda. Jangan mewatkan ruang doa dan konseling persembahan dari Gereja Petani Salatiga yang bisa Anda akses di Facebook Radio Petani FM 107.7 MHz, Youtube Gereja Petani Salatiga, dan live streaming di radiobetani.radio12345.com Memulai Kristus, 10 Agustus 2021 di hari Selasa mendatang, Ngobras akan kembali mengudara. Ngobrol suka-suka bersama Bapak Pendeta Bambang Henggi yang akan membahas tentang pahitnya jamu, tak sepahit hatiku. Ngobras akan dimulai jam 7 malam. Lalu di hari Rabu, 11 Agustus 2021 jam 7 malam, ada Revival at Home yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Suprianto dengan tema Terang Sang Bintang. Seperti biasa, Anda bisa menyimaknya di Facebook Radio Petani, Youtube Gereja Petani Salatiga, dan live streaming di radiobetani.radio12345.com Shalom umulai Kristus yang terkasih. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, JNA mengajak teman-teman mahasiswa untuk bergabung dalam live Instagram yang akan diadakan hari Kamis, 19 Agustus 2021 jam 6 sore. Di acara ini akan ada special giveaway, Jadi jangan sampai ketinggalan. Generation of Eros, faster! Memulai Kristus, mari kita bergerak untuk Kota Salatiga dengan cara berdonasi untuk catering bagi yang terpapar COVID-19, pembiayaan vaksin, dan sembako untuk yang terdampak pandemi COVID-19. Anda bisa mentransfer donasi Anda ke rekening BCA 013-540-4000 atas nama Gereja Petani Indonesia. Uluran tangan dan bantuan kita sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Tuhan memberkati pelayanan mempelai Kristus. Demikian mempelai Kristus yang bisa kami sampaikan untuk Anda, kami ucapkan selamat berhari minggu dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita bersama-sama siapkan hati kita untuk beribadah. Yang kita memuji menyembah Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Dikatakan, Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersuka citalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Oh Yesus Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkanku sendiri Tuhan. 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 Anugerah-Mu besar melimpah bagiku Oh Yesus Tuhan Anugerah-Mu besar melimpah bagiku Mari kita semua sembah Tuhan Saudara, dimanapun saudara berada Angkat hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Biarlah roh kita bersuka-cita di dalam Tuhan Menyalah-nyalah di dalam Tuhan Apapun yang saat ini sedang terjadi Sekalipun ada yang dibatasi saudara Tetapi roh Allah tidak pernah dibatasi Setelah roh Allah tidak pernah terbatas oleh apapun juga Oleh sebab itu dimanapun saudara berada Dan akan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Haleluya Kami yang selalu ada bersamamu Tuhan Engkau Bapak yang baik selalu ada bersama dengan kami Tak pernah kau tinggalkan kami Tuhan Kau selalu ada bagi kami Hari ini terus kekal selamanya Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Kau selalu setia bagi kami Tuhan Kau setia di dalam setiap pergemulan kami Kau ada di setiap musim hidup kami Kau ada bagi kami Ya Tuhan Kau ajaib Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Kau ajaib bagi kami Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Buka hati lebih lagi di hadapan Tuhan Dan akan pujian berikut ini bersama dengan saya Katakan Bapakku Ajaib Segala rancanganmu Amen Tuhan Tuhan ku heran perbuatanmu Engkau sanggup mengadakan Segala yang ku perlukan Menurut kehendakmu Terjadilah Dia kan bikin dari awal katakan ajar kau mengerti Ajar ku mengerti Segala rencanamu Ajar ku berharap Hanya padamu Pimpinlah jalan kami Tuhan Pimpinlah jalanku Dalam terang firmanmu Ajar ku berserah Hanya padamu Oh Tuhan Oh Tuhan Bapakku Ajaib Segala rancanganmu Oh Tuhan ku Aku heran Aku heran Perbuatanmu Engkau Engkau sanggup Mengadakan Segala yang ku perlukan Segala yang ku perlukan Menurut kehendakmu Terjadilah 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 Perbuatanmu Perbuatanmu Terjadilah Terjadilah Oh Yesus Tuhan Menurut Menurut kehendakmu Terjadilah Terjadilah Sesuai Sesuai kehendakmu Tuhan Sesuai kehendakmu Tuhan Kedaulatanmu Bapak Menguasa hidup kami Kaya menuntun Kaya mengajar kami Kaya memberi hikmat Kepada setiap kami Ajar kami Lebih lagi Tuhan Mengenal hatimu Mengenal kasihmu Dan tinggal dalam firmanmu Berbuah Berbuah Persembahkan buah yang manis Di hadapanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya Kepadamu Tuhan Dan tidak ada satu penerapan Menggantikan pribadimu Karena hanya engkau Tuhan Satu-satunya yang berkuasa Di bumi dan di surga Haleluya Aku percaya Janjimu Ya dan amin Kasihmu Setia Di dalam hidupku Aku percaya Anugerahmu besar Lebih dari semua Yang dapat ku pinta Mari bangkit berdiri bersama Oh Oh Aku percaya Oh Oh Janjimu ya dan amin Oh 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 setia di dalam hidupku aku percaya anugerahmu besar lebih dari semua yang dapat ku pinta aku percaya janjimu ya dan amin kasihmu setia di dalam hidupku aku percaya anugerahmu besar lebih dari semua yang dapat ku pinta lebih dari semua yang dapat ku pinta amin aku percaya haleluya segala pujian syukur hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan terima kasih Bapak dan sebentar kami mau siapkan hati kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk mendengarkan kabar baik kebenaran firman kami mau berdoa Bapak bagi bangsa negara kami bagi tenaga kesehatan bagi setiap pasien Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan para penginjil Tuhan yang ada di daerah-daerah terpencil dan siapa saja mereka yang sedang mengalami kesusahan kesulitan Tuhan pakai kami Tuhan untuk menjangkau mereka pakai kami menjadi jawaban Tuhan atas doa-doa mereka Tuhan bawa kami ke dalam pergemulan mereka ya Bapak dan berikan kekuatan, kekuasamu Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya bahkan orang yang tidak percaya, yang belum percaya melihat, mendengar, dan takjub dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus lama terima kasih Bapak terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama katakan amin Yesus dasyat haleluya shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah hari minggu dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan Bapak kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini kau sudah mengumpulkan kami sekalipun kami ada secara online kami percaya di mana dua tiga orang berkumpul dalam namamu engkau hadir dan kuasamu tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya terima kasih Bapak minta pengurapanmu atas ibadah dan firmanmu disampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus amin amin puji Tuhan setara hari ini masih terus PPKM diperpanjang ya dan sudah satu setengah tahun lebih ya atau satu setengah tahun kurang lebih pandemi menjadi suatu masa di mana kita mengalami banyak keadaan yang sulit ada banyak keadaan bisnis yang harus mulai lagi dari nol ya sepertinya betul seperti dikatakan bahwa PPKM itu seperti rem di rem semua ditahan semua semua di hentikan dan ini membawa dampak yang memang tidak tidak mengenakan banyak keadaan-keadaan sulit yang harus kita alami tapi apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini secara mari biarlah di masa yang sukar yang sulit yang penuh dengan keadaan yang berat ini mari biarlah ini menjadi satu kesempatan untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik secara sangat sayang sekali kalau kondisi hari ini ya selama beberapa waktu ini kita tidak bisa mengambil satu manfaat yang berguna bagi kehidupan kita secara mungkin bukan soal materi kita bisa dapatkan sesuatu yang lebih baik tetapi ada hal-hal yang lain saya kira yang kita bisa peroleh di dalam masa-masa yang sukar yang seperti yang berjalan hari-hari ini judul kotbah saya Pak hari ini adalah better man menjadi manusia yang lebih baik di masa krisis mungkinkah itu bisakah itu Pak ya mungkin orang bilang tidak mungkin keadaan sulit kita tidak mungkin jadi orang lebih baik dengan kondisi yang seperti itu kecuali kalau keadaan semakin baik kita bisa jadi orang yang lebih baik secara mungkin ada sebagian peristiwa yang seperti itu tapi saya percaya di dalam keadaan baik atau tidak baik kita bisa membangun hidup kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya saya ambil beberapa contoh yang dekat-dekat dengan kita saja oleh karena pandemik ini dari bangsa ini muncul seorang dokter terawan yang berhasil menemukan vaksin Nusantara ini suatu prestasi yang luar biasa yang diakui juga oleh WHO hari-hari ini satu vaksin yang menurut kebanyakan orang adalah vaksinnya sangat luar biasa berbeda dengan vaksin-vaksin lain kita doakan sudah supaya vaksin Nusantara ini terus bisa dan dipakai pada faktanya untuk seluruh umat manusia setelah mungkin masih dekat sekali hari-hari ini kita sedang bereforia kemenangan Grecia, Poli, dan Apriani Rahayu juara Olympic Games luar biasa orang menyambutnya dengan penuh sukacita penuh dengan keharuan dan bangga bahwa di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini muncul pahlawan-pahlawan olahraga yang membawa satu kekuatan semangat yang baru saya percaya ini akan membawa dampak yang besar bagi bangsa ini sehingga kita tidak hanya terus berpikir berkutat hanya dari soal COVID-1 ke COVID-1 yang lain dari varian 1 ke varian yang lain tapi kita lihat ada prestasi-prestasi yang luar biasa bahkan beberapa hari yang lalu dua hari yang lalu saya juga dapatkan satu informasi yang luar biasa seorang Karina Citra Dewi Jo ternyata adalah orang Indonesia yang ikut ambil bagian di dalam merilis atau menghasilkan vaksin AstraZeneca yang dikerjakan, diproduksi di Inggris Oxford Universitas ataupun satu universitas yang sangat terkenal di Inggris orang Indonesia punya hak patennya yaitu dengan cara dia memproduksikan sehingga dikatakan sudah 1 miliar orang bisa dilayani melalui vaksin AstraZeneca ini ada juga mas Indra Rudiansyah dia adalah tim daripada Karina ini setelah ada banyak tentu orang-orang yang bermunculan begitu luar biasa di tengah-tengah masa pandemik seperti ini kita gak boleh lupa dengan upaya keras yang dilakukan oleh presiden kita Pak Jokowi bagaimana dia berjuang begitu luar biasa menurut saya dia mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari orang-orang luar negeri bahwa dia salah satu presiden yang berhasil menangani situasi-situasi yang sulit hari-hari ini ada Pak Ganjar gubernur kita Jawa Tengah ada Pak Luhut yang mengkoordinasi tim kerja ini untuk mengatur bagaimana PPKM bisa berjalan dengan baik di Jawa maupun di Bali setelah ada banyak orang-orang hebat sayang sekali kalau kita tidak mengerti dan kemudian kita terlewatkan kita nunggu nanti kalau pandemik sudah selesai baru kita mau jadi orang yang berguna atau bermanfaat atau menjadi orang yang lebih baik ini waktunya mari saya percaya semua memang harus melewati masa-masa yang sulit kalau kita mau melihat musim spring musim bertunas musim semi harus didahului dengan namanya summer summer itu adanya musim panas kemudian ada musim fall kukur dan kemudian ditambah lagi musim winter mungkin di Indonesia kita tidak mengenal empat musim ini tapi di negara-negara Eropa di negara Amerika sudah subtropis mereka kenal empat musim ini untuk supaya bisa bertunas untuk supaya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ada proses yang harus dilewati masa yang sulit yaitu masa kekeringan masa keguguran pohon merontokkan daunnya tapi juga belum berhenti ada masa dingin freeze membeku tetapi setelah itu terjadi suatu yang namanya spring musim semi dimana daun bertunas dan semua menjadi begitu indah sama dengan hidup kita oleh karena saya mau dorong untuk setiap kita masa krisis selalu mampu atau hampir selalu mampu melahirkan the great moment moment yang luar biasa dan the great man and the great woman masa yang sulit hampir selalu melahirkan momentum yang luar biasa kesempatan yang luar biasa dan juga orang-orang yang hebat orang-orang yang luar biasa orang-orang yang extraordinary menjadi manusia yang lebih baik tidak ada jalan pintas tidak ada jalan mudah tidak ada jalan fasilitas yang serba ada dan serba mewah tidak menjadi seorang yang manusia yang lebih baik selalu membutuhkan yang namanya disiplin tekanan kesulitan tapi juga ada determinasi tekad untuk terus berusaha untuk terus menghadapi masa-masa krisis ini dengan baik sehingga muncullah orang-orang yang memiliki kehidupan ataupun kualitas hidup yang lebih baik saya mau ajak kita lihat belajar dari kehidupan Daud kita semua orang kenal Daud semua orang di bumi mau agama apa kita kenal Daud itu orang yang hebat raja yang hebat setelah kenyataannya Daud bukan menjalani hidup yang berhasil itu dengan leha-leha dengan santai-santai dengan minta fasilitas-fasilitas yang ada yang mudah saya catat ada beberapa fakta krisis yang selalu dihadapi oleh Daud tetapi justru itulah yang membuat dia semakin dari pribadi yang hebat yang terus naik dan naik dan tidak turun yang pertama dia biasa direndahkan oleh ayah dan saudara-saudaranya tidak dianggap diabekkan papanya lupa kalau masih punya anak yang ada di ladang pada saat Samuel datang untuk mengurapi anak-anak daripada salah satu anak daripada Isai dilupakan bayangkan kalau saudara sebagai seorang anak papamu saudara-saudaranmu tidak memperdulikan engkau mengabaikan engkau merendahkan engkau itu sejak kecil berjalan bertahun-tahun kalau hanya diperendahkan dalam satu minggu satu bulan seokelah tapi kalau bertahun-tahun dan sejak kecil betapa akan rusaknya jiwa anak itu tetapi kita bersyukur Daud melewati masa-masa yang sulit sejak masa kecilnya itu dia tetap dengan hati yang percaya hati yang rela menghadapi itu semua dengan sukacita yang kedua dia direndahkan oleh Raja Saul kita tahu bagaimana Daud adalah seorang pemain musik yang berulang kali menolong Saul membebaskan Saul dari ikatan si jahat dengan main musiknya berapa puluh kali atau belas kali Daud menolong Saul menjadi seorang raja yang kuat karena dia seorang panglima perang tapi Saul marah pada saat dinyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu Daud mengalahkan berasa-rasa marah dan sejak itu Saul ingin membunuh daripada Daud yang ketika diece oleh Goliath eh siapa ini anjing mati ini atau siapa ini anak kecil ini mau melawan aku wajar direndah-rendahkan lalu juga diburu oleh raja Saul ingin dibunuh ditinggal mati oleh Yonatan sahabat dekatnya kemudian juga oleh Samuel bapak rohaninya termasuk raja Saul sekalipun Saul ingin membunuh Daud tapi Daud sayang dengan Saul ini orang-orang kesayangan orang-orang yang dekat mungkin hari-hari ini pandemik meregut beberapa kehidupan dari orang-orang yang dekat dengan kita tempat dimana kita mengandalkan sisa hidup kita ini dan kita mulai merasa putus asa dan bertanya kenapa Tuhan kau izinkan bukankah kami sudah begini sudah begitu kami setia sama engkau kami setia beribadah kami setia melayani kenapa kau gak jagai kami dari setiap virus covid-19 ini setelah Baud pernah juga mengalami perasaan diusir oleh Raja Akis singkirkan suruh pergi dia tinggal sendirian dan kemudian di tengah-tengah kesendiriannya para pengikutnya mengancam ingin membunuhnya juga peristiwa disiklak belum selesai itu juga Daud pernah dikutuki oleh si Mei salah satu anak keturunan dari Saul dikutukin dan kemudian juga dihianati oleh anak yang dicintainya Absalom Absalom adalah anak yang dicintai dipersiapkan bahkan untuk bisa menjadi pengganti dia tetapi Absalom memberontak menghianati Daud dimurkai bahkan oleh Tuhan beberapa kali Daud pernah berbuat salah dimurkai oleh Tuhan bahkan diberikan satu hukuman dalam tanda petai yang sangat berat saat dia bersinar dengan Besheba dikatakan karena kamu bertobat dosamu aku ampun tapi sejak hari ini pedang tidak akan berlalu di keluarga dan kita tahu keluarga Daud mengalami kekacauan yang luar biasa kemudian dia satu kali dengan keingin tahunan menghitung bangsa Israel Tuhan marah datanglah penyakit sampar penyakit menular yang meminasakan begitu banyak warganya atau umatnya atau bangsa Israel waktu itu ada berkali-kali Daud dimurkai oleh Tuhan Tuhan sepertinya menjadi lawan dia bahkan yang paling terakhir adalah dia pada saat dia sudah jaya sudah siap membangun baik Allah Tuhan bilang stop Daud bukan kamu yang bangun tapi anakmu setelah tentu ini pukulan yang paling telak Daud punya obsesi yang begitu kuat ingin membangun baik Allah apa salahnya membangun baik Allah bukankah itu pekerjaan yang luar biasa yang rohani yang menyenangkan hati Tuhan tapi Tuhan bilang tidak bukan kamu tapi anakmu krisis demi krisis kehidupan Daud begitu luar biasa tapi saya melihat saya membaca saya mengenali setiap krisis yang bagi Daud adalah momen yang baik untuk membangun jati dirinya dan pengenalan yang semakin baik kepada Tuhan bahkan sesamanya bahkan bangsanya atau negaranya luar biasa krisis krisis yang terjadi dirinya secara pribadi itu membuat dia semakin matang semakin dewasa semakin mengerti semakin kuat bahkan menjadi berkat bagi kalangan yang lebih luas bahkan sampai kepada bangsa dan negaranya menjadi manusia yang lebih baik versi Daud ada empat hal yang saya mau sampaikan hari ini yang pertama dalam hal kepribadiannya Daud berubah saya percaya sejak awal mungkin dia ada sedikit kepahitan dia memiliki keberanian tapi kepahitan itu diubah menjadi satu energi yang positif pada saat Goliath menantang barisan tentara Israel dan Goliath begitu menghina muncullah saudara satu kekuatan untuk Daud menghadapi Goliath dia mungkin merasa ya pasti Tuhan tolong aku tapi saya percaya di hari berikutnya saudara nanti baca di ayat-ayat masmur yang dia tulis saudara akan bisa melihat bagaimana Daud bukan lagi menjadi seorang pribadi yang sekedar menuntut tapi dia bertumbuh dalam kepribadiannya karakternya dia bisa menerima tadi saya katakan di usia yang puncak kejayaannya ingin mendirikan baik Allah tapi Tuhan bilang tidak Daud sudah saya membayangkan kalau itu saya barangkali saya akan marah sama Tuhan Tuhan aku sudah mempersiapkan bertahun-tahun bukan cuma fisik bangunannya tapi hatiku sejak dari awal aku mengasih engkau aku rindu membangun baik Allah seluruh tenaga upaya sudah aku kerahkan untuk sampai ke sana dan semuanya sudah siap tinggal membangunnya tiba-tiba engkau bilang stop bukan kamu kenapa enggak bilang dari dulu-dulu barangkali itu kalau saya sudah kalau tahu dari dulu ngapain aku harus siap-siap ini mungkin akan ada kerjaan-kerjaan lain yang aku bisa kerjakan tapi Daud tidak pernah ngomong seperti itu dia cuma yes sir siap dan dilanjutkan dan diberikan semua blueprint baik Allah kepada anaknya untuk melanjutkan tidak ada kepahitan hati sama sekali karena apa karena dia sudah mengenal Tuhannya perjalanan yang bertahun-tahun itu membuat dia begitu bergantung dan mengandalkan Tuhannya kepribadiannya berubah dari outside in yang dari luar mempengaruhi ke dalam berubah menjadi inside out yang dari dalam Daud mempengaruhi faktor luar luar biasa mari kita lihat bagaimana pandemik ini sudah membuat diri kita inside out yang di dalammu lebih besar yang mempengaruhi luar bukan faktor luar yang mempengaruhi kita kalau hari ini kita sedang ada berita gini bingung berita gitu bingung ada medsos ini bingung berarti saudara sudah outside in menerima yang dari luar mempengaruhi yang di dalam menggoncang yang di dalam tapi mari biarlah pandemi kali ini sudah membuat saudara menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas inside out yang di dalammu itu yang mempengaruhi luar kita jadi orang Kristen yang bukan seperti temperatur saudara temperatur kita sering pakai untuk prokes temperatur itu menyesuaikan dengan kondisi luar si A panasnya berapa 36,4 si B panasnya berapa 35 menyesuaikan dengan faktor luarnya tapi kalau termostat AC begitu itu AC yang mempengaruhi faktor luar orang Kristen yang di masa pandemik harusnya seperti itu bukan dipengaruhi oleh faktor luar tetapi mempengaruhi faktor luar itu tertulis semua di dalam masmur-masmur daud saudara nanti bisa baca masmur 27 ayat 1-6 masmur 63 ayat 2-7 saudara bisa baca nanti di rumah saudara baca dan renungkan karakter ini beda dengan Saul Saul luar biasa diurapi Tuhan juga menjadi raja tapi kepribadiannya gak pernah bertumbuh kedel bahkan di masa-masa sulitnya dia tidak introspeksi tapi dia menyalah-nyalahin orang selalu cari kambing hitam dia gak mau disalahin jadi Saul seorang yang sangat beda dengan daud kualitasnya saya berdoa pandemik ini tidak membuat saudara menjadi seperti Saul tetapi menjadi seperti daud inside out bukan outside in yang kedua dari kehidupan daud soal pengenalan akan Tuhannya yang pertama daud sangat beriman ngalahin goliat pun beriman dan kita lihat karena imannya yang luar biasa goliat kala daud awalnya mengutamakan perbuatan tangan Tuhan tapi dalam perjalanan hidupnya khususnya menghadapi masa-masa yang sulit dia semakin sadar yang diperlukan bukan hanya sekedar perbuatan Tuhan tetapi pribadi Tuhan dan itu yang daud alami akhirnya dia mengenal betul pribadi Allah yang dia sembah makanya sudah lihat dari masmur-masmurnya daud bilang engkau gunung batuku engkau keselamatanku engkau suka citaku engkau segalanya bagiku engkau pujianku wah semua hampir sebagian besar nama-nama Tuhan itu dari daud karena pengenalannya yang begitu luar biasa engkau gunung batuku engkau gembalaku yang baik dasyat beda juga dengan saul daud pada saat berdosa dia bertobat sungguh-sungguh dan dia bilang Tuhan kepadamu saja aku berdosa ampuni aku jangan ambil rohmu dalamku daud berurusan dengan Allah pada saat dia berdosa beda saul saul pada saat dicalahkan dia tidak berurusan dengan Tuhan dia berurusan dengan sesamanya dia marah sama Samuel Samuel aku tahu aku salah aku berdosa tapi kamu harus punya hormat dong aku ini raja kamu kalau ngomong di depan rakyatku itu yang baik nah saudara itu artinya dia masih cari pembelahan dengan caranya sendiri luar biasa kehidupan daripada daud krisis membuat daud semakin tertuju pada pribadinya hari-hari ini bagi saudara mungkin yang sudah disembuhkan Tuhan dari paparan covid-19 apa yang kau katakan dari hidupmu oh puji Tuhan haleluya aku udah sembuh haleluya muci ca terjadi kuasa Tuhan hebat hanya itu saya berdoa saudara engkau menemukan sumber daripada pembuat mucijat itu engkau tidak hanya sekedar merasakan penyediaan kuasa mucijat Tuhan tapi engkau berjumpa dengan penyedia dari sumber kesembuhanmu saudara yang masih terbaring sakit boleh berdoa Tuhan tolong kasih kesembuhan yes tapi ada baiknya juga hari-hari seperti ini adalah hari engkau retreat bersama dengan Tuhan kenali pribadinya kalaupun hari ini engkau mungkin belum sembuh total tapi engkau mengalami satu perjumpaan pribadi dengan dia saya mau beritahu engkau sebenarnya sudah disembuhkan bahkan engkau sudah diselamatkan dan lihat mucijat itu menyertai pengenalanmu kepada Tuhan yang kau percaya itu yang ketiga dalam hal toleransi kasih kepada sesamanya fokus awalnya adalah kepentingan diri sendiri lebih kuat tetapi kemudian kepentingannya beralih kepada kepentingan sesama kepada sesama dan bersama kita tahu bagaimana dengan Yonatan hubungan Daud begitu akrab siapa Yonatan anak musuh yang mau membunuh Daud dia bisa bersahabat karib luar biasa kasihnya toleransinya tidak terpatahkan hanya gara-gara papa dari Yonatan ingin membunuh dia dia tetap membangun hubungan yang baik dengan Yonatan bahkan ada perjanjian dengan Yonatan yang begitu luar biasa bahwa masing-masing akan memberkati dan jadi berkat bagi keturunan-keturunannya dan ini dibuktikan saat Mephi Boset yaitu anak salah satu anak daripada Yonatan dicari ternyata masih hidup dan kemudian dipanggil Mephi Boset ketakutan hukum dulu hukum perang itu siapa yang menang dia akan membasmi habis seluruh keluarga anak cucu keturunannya Mephi ketakutan dia pasti mati kali ini tapi ternyata Daud bilang jangan takut kamu akan makan sehidangan dengan aku sebagai anak raja kasih Daud betul luar biasa kita ingat bagaimana si Mephi salah satu juga dari keturunan Saul saat Daud terpaksa keluar dari istana Yerusalem istana istana raja simahi mengutuki nyukur-nyukurkan nah rasak sekarang kamu penumpah darah kamu sekarang diberontak oleh anakmu sendiri dan seterusnya Abisai panglima dari Daud mengatakan siapa ini anjing mati mau dipunuh tapi Daud bilang eh Abisai apa urusanmu dengan dia yang dikutuki aku kenapa kamu yang marah biarlah dia ngomong biarlah dia mengutuki aku barangkali Tuhan memang sedang berbicara kepada dia dan juga biarlah Tuhan melihat betapa aku tidak bereaksi dengan cara yang salah dan Tuhan membela perkaraku luar biasa Daud luar biasa beda dengan Saul jauh bumi langit dimana engkau akan berada saat krisis pandemik ini terus berjalan apakah engkau jadi orang yang seperti Saul semakin penuh kepahitan atau kau semakin menjadi seorang seperti Daud semakin cemerlang hidupmu yang terakhir yang keempat dalam hal cinta akan bangsanya luar biasa Daud demi kesatuan bangsanya saudara tahu apa yang disumbangkan Daud untuk baik Allah di dalam satu tawareh 29 itu semua dicatat saudara ya dicatat ayat 3 sampai 5 Daud menyumbangkan 3 ribu talenta emas dan kemudian juga 7 ribu talenta perak saya coba menghitung berapa kira-kira dengan uang sekarang 3 ribu talenta emas keluar angka 102 triliun 3 ribu talenta emas keluar angka 4 triliun plus 76 miliar jadi 2 ribu miliar 2 ribu miliar 76 miliar jadi total semua dari dana Daud sendiri diberikan disumbangkan untuk pekerjaan Tuhan untuk membangun baik Allah sebanyak 106 triliun plus 76 miliar haleluya dari dananya dia sendiri puji Tuhan Daud memberikan semua itu supaya bangsanya bisa bersatu saat baik Allah berdiri bangsa Israel bersatu dan menyembah Allah Israel buah kehidupan Daud menjadi better man adalah atau menjadi orang yang baik adalah satu mewariskan pekerjaan pembangunan baik Allah mewariskan pekerjaan baik yang kedua mewariskan kesatuan dan kebersamaan bangsa Israel bangsa Israel menjadi satu oleh karena ada baik Allah ada hadirat Allah ada tempat dimana mereka bisa memuja menyembah Allah yang ketiga mewariskan generasi penerus yang lebih baik daripada dirinya yaitu Salomo Salomo pemerintah lebih dasyat daripada Daud pemerintahan Salomo diakui sebagai pemerintahan yang the best of the best dan yang keempat mewariskan akhir kehidupan yang sangat mulia dikatakan Daud meninggal dalam umur yang cukup tua kaya dan penuh kemuliaan kalau sekarang kita sering kena ada finishing well saya bilang ini bukan cuma finishing well tapi finishing well and strong luar biasa di masa pandemik ini pilihannya ada di tangan saudara mau jadi better man or bitter man mau jadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupannya tergantung kita masing-masing ayat terakhir Filipi 2 ayat 14 15 mengatakan demikian Filipi 2 14 15 lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah bangsa yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya diantara mereka seperti bintang bintang haleluya Tuhan mau kau menjadi bintang-bintang di tengah-tengah masa pandemik ini Tuhan tidak ingin saudara jadi pecundang-pecundang di masa pandemik ini Tuhan inginkan kau jadi bintang-bintang di masa pandemik ini menjadi orang yang semakin baik punya kualitas hidup yang semakin baik semakin luar biasa menjadi berkat bagi diri kita bagi sesama bahkan bagi pemerintahan bagi bangsa negara mari saya mau dorong untuk kita saya gak tahu kapan pandemik akan selesai tapi jangan pernah bermimpi besok akan selesai PPKM ditunda satu minggu lagi minimal satu minggu ini kita pakai yuk sungguh-sungguh menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari sehingga minggu depan pada saat PPKM mungkin diperpanjang ataupun tidak kita udah menjadi satu pribadi yang lebih baik menjadi bintang menjadi berkat bagi banyak orang menjadi berkat bagi keluarga kita menjadi berkat bagi diri kita tapi juga menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini berkat bagi Tuhan saya sudah tetapkan hati buat saya pribadi dan seluruh keluarga saya saya dan keluarga saya ingin selalu menjadi the better man bintang-bintang di setiap krisis keadaan kehidupan yang ada bagaimana dengan Anda jawab dengan jelas dan tegas mari kita berdoa Bapak kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap masa-masa pandemik ini kami tahu ini masa yang sukar masa yang sulit masa yang tidak kami harapkan terjadi tetapi nyatanya engkau izinkan ada di tengah-tengah kami kami percaya ini bukan kutukan ini bukan hukuman tetapi ini adalah masa dimana kami terus dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik semakin indah apapun krisis yang kami hadapi mungkin antara kami dengan yang lain berbeda tapi dalam satu tujuan yang sama yaitu supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik menjadi bintang-bintang di tengah-tengah bangsa yang bengkok hati dan yang sesat ini supaya terang Tuhan sekalipun mungkin terang bintang itu mungkin kecil di tengah-tengah kegelapan tetapi pada saat kami sebagai anak-anak Tuhan kami bersinar sebagai bintang-bintang ada satu keindahan sekalipun di tengah-tengah kegelapan yang ada di tengah-tengah masa pandemik ini ada keindahan-keindahan yang mulai bermunculan di tengah-tengah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan terima kasih Tuhan kami mengucap syukur untuk semua yang boleh lo izinkan terjadi kami terus berdoa kuatkan teguhkan hati kami dan terus berikan mata hati yang terus tertuju kepada engkau dan buat kami bisa membuat pilihan-pilihan yang terbaik menjadi manusia-manusia yang terbaik terima kasih terima kasih Bapak bahwa memberkati seluruh jemaat yang ada dimanapun mereka berada pergumungan apapun yang mereka hadapi mereka tetap bisa melihat kasih kuasa Tuhan pribadi Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka terima kasih Bapak kami berdoa mengucap syukur memberkati seluruh jemaatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur mari semua yang percaya berkata haleluya amin baik sudah sekarang kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan-persembahan mari berikan dengan hati yang penuh sukacita sekali lagi biarlah apa yang sudah kita siapkan kita benar-benar percaya persembahan-persembahan kita akan menjadi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan lebih lagi berikan dengan sukacita dan percaya doakan supaya setiap persembahan saudara menjadi berkat bagi banyak orang dan saudara terus boleh menikmati semua yang baik dari Tuhan dan sebelum nanti kita menutup ibadah ini kita akan berdoa untuk persembahan-persembahan saudara bisa membawa persembahan melalui transfer bank maupun juga datang ke gereja ada kotak-kotak persembahan yang sudah disiapkan mari berikan dengan sukacita saudara ya percaya Tuhan selalu menyediakan yang kita perlukan kita butuhkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat persembahan yang kami boleh bawa ke rumah Tuhan terima kasih buat kesempatan kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan perpuluhan kami persembahan khusus persembahan sulung persembahan mingguan persembahan rasa syukur kami bahkan semua persembahan-persembahan yang kami boleh bawa ke rumah Tuhan minggu ini kami sadar sesadar-sadarnya Tuhan bahwa hidup kami sungguh hidup yang sudah diberkati oleh Tuhan dan masa pandemik ini bukan masa yang patut disesali tetapi justru melalui masa-masa ini engkau sudah membangkitkan dan mempercayakan kekayaan sorga bagi mereka semua bagi umatmu bagi anak-anakmu bagi orang-orang percayamu yang mau menerima berkat-berkat kehidupan yang berkelimpahan berdoa berkati seluruh persembahan yang dibawa oleh jemaah Tuhan baik melalui transfer bank maupun melalui persembahan yang dibawa ke gereja dalam kota-kota yang ada Tuhan berkati semuanya tidak ada satu pun yang sia-sia terima kasih dan sebentar kami juga akan kembali pada aktivitas kami kesertai kami terus bawa kami dalam rencana dan berkat kasih karna Tuhan yang melimpah sebelum kami terima berkat kami mau berdoa seperti Yesus mengajarkan kami berdoa mari sama-sama kita ucapkan doa Bapak kami satu dua tiga Bapak kami yang ada di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah gendamu di bumi seperti di sorga memberikanlah kami makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah bawa kami dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya mari terima berkat Tuhan buka tangan seterap dan saat ini terimalah berkat Bapak Putra dan Rauh Kudus berkat tercurah dari sorga bagimu kemanapun engkau melangkah penyertaan Tuhan menjadi sempurna dalam hidupmu dan Tuhan yang akan menopang engkau Tuhan yang akan membela engkau yang akan menguatkan engkau yang akan memampukan engkau bahkan memberikan hikmat-hikmat yang baru sehingga apapun yang kau buat dengan tanganmu tangan Tuhan menyertai dan mengurapi engkau sehingga engkau akan berhasil dan beruntung di setiap langkah-langkahmu biarlah rumah tanggamu diberkati pernikahanmu diberkati keluargamu diberkati anak cucu mantumu diberkati orang-orang tuamu diberkati dan seluruh toko usaha bisnismu juga diberkati oleh Tuhan dan masa depanmu diberkati oleh Tuhan karena sungguh Tuhan sedang membuka tingkap-tingkap sorganya memberkati orang-orang yang percaya dan berharap dan mengasihi dia terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih dan kiranya berkat daripada Bapak berkat yang sempurna yang penuh utuh bahkan melimpah itu turun atas jemaatmu atas seluruh umatmu mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya berkata amin Tuhan memberkati terus semangat terus sehat jaga protokol kesehatan dengan baik Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati